Intro Assalamualaikum, selamat pagi pembaca poskota dan pemirsa poskota TV Apa kabarnya anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat Kembali bertemu dengan saya Tria Sabrimita dalam headline news harian poskota Edisi Minggu 11 Juli 2021 Seperti biasa, sejumlah berita menarik telah kami siapkan untuk anda Di antaranya, separuh warga DKI Jakarta dinyatakan memiliki kekebalan tubuh Akibat sudah pernah terpapar COVID-19 Data tersebut merupakan hasil survei dari tim FKM UI bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Pakar epidemiologi tim FKM UI Panduriono mengatakan bahwa prevalensi penduduk Jakarta yang terinfeksi virus corona sebesar 44,5% Atau sekitar 4.717.000 dari total 10.600.000 orang Rata-rata mereka yang terpapar COVID-19 berusia 30 hingga 40 tahun pada kelompok perempuan Selain itu, faktor tempat tinggal yang kumuh juga dinilai lebih rentan terinfeksi virus asal Wuhan itu Sementara Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Widya Stuti mengatakan Survei bertujuan untuk mengukur proporsi warga Jakarta yang memiliki antibodi terhadap COVID-19 Selanjutnya berita kriminal Warga desa Suradita Kabupaten Tangerang digagerkan dengan temuan jasad manusia Dibakar di sebuah lahan kosong hanya menisahkan tulang tangan dan kaki Kanitreskrim Polsek Cisauk Ibda Margana mengatakan Mayat yang belum diketahui identitasnya itu pertama kali ditemukan oleh pemilik lahan kebun kosong sekitar pukul 6 pagi Saat berniat mengecek tanaman, pemilik lahan itu melihat kepulan asap Yang saat didekati ternyata jasad manusia Diduga jasad tersebut sengaja dibakar pada malam hari atau beberapa jam sebelum ditemukan Karena hanya tersisa tulang tangan dan kaki Hingga kini sudah ada 3 orang saksi yang akan dimintai keterangan lebih lanjut PT KAI Komuter akan memberlakukan syarat STRP atau surat tugas Bagi pekerja sektor esensial dan juga kritikal yang akan melakukan perjalanan menggunakan KRL di masa PPKM darurat Menurut Vice President Corporate Secretary KAI Komuter Anne Purba Setiap calon penumpang wajib menyertakan STRP atau surat keterangan yang ditandatangani pimpinan perusahaan di sektor esensial dan kritikal Kebunjakan tersebut mulai diberlakukan pada Senin 12 Juni mendatang di seluruh stasiun KRL Berdasarkan informasi bagi calon penumpang yang tidak memenuhi syarat dokumen tersebut Maka tidak diperkenankan menggunakan transportasi umum KRL Itulah tadi sejumlah berita utama yang kami sajikan pada edisi kali ini Tentunya masih banyak informasi menarik lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan Seperti rubrikasi khas poskota di akhir pekan diantaranya kuliner, pelesir, UMKM hingga komunitas Bagi Anda yang ingin mengakses beragam informasi menarik lainnya Bisa langsung kunjungi website kami hanya di www.poscota.co.id Saya Tria Sabrimita mewakili seluruh redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih Selamat pagi dan selamat berakhir pekan Sampai jumpa Terima kasih telah menonton